misi-misi-misi, saya mau cerita soal gol ketiga Borneo FC ke Gawang Bali United pekan lalu gol yang membunuh laga dan menentukan kemenangan peserta etam atas tamunya pertanyaannya, itu gol siapa? nah, kalau dilihat dari tanyaan ulangnya, komentator pertama kali menyebut nama Teres yang kedua, ditanyaan ulang kedua, itu adalah gol Pato apakah benar golnya Pato? coba kita lihat baik-baik dulu videonya ya ini dia, kita lihat bagaimana sundulan dari oh, ini momen jadi yang melakukan sundulan adalah Pato, tapi mengenai pala dari Terence nah, dan ini adalah proses, kita lihat bagaimana gol ya oh, ini Pato ya berarti ya, bukan Terence ya, Pato ini berarti kita lihat sekali lagi merubah arah bola, maka gol tetap menjadi yang mengeksekusinya dalam hal ini adalah Pato, tapi kalau kita lihat tanyaan ulangnya kan bola mementul kepala dan berbelok secara ekstrim jadi fix itu gol, bunuh diri Ardi Idrus kejadian seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi di sepak bola di kompetisi Eropa, mereka bahkan bisa mengganti nama tiga kali nama pencetak gol di papan skor digital di televisi dalam satu laga setelah melihat siaran ulang dan analisa real time bagaimana dengan Liga 1? di laporan laga resmi, nama pencetak golnya adalah Pato di web LIB tentu saja mengikuti match report yaitu Pato transport market memasukkan gol itu menjadi gol ketiga Pato musim ini sementara Sofa skor menulis Terence Puhiri lalu Google menulis Pato awalnya, beberapa jam setelah laga mereka merevisi menjadi on-goal Ardi Idrus kami tidak sedang mempermasalahkan raihan gol Matias Pato karena sebagai media yang berbasis di Kaltim di Samarinda kami tentu ingin Pato menjadi top skor lagi musim ini menyalah tuh Pato? video ini dibuat lebih untuk menjadi bahan diskusi atau mungkin sebuah pertanyaan ke LIB ataupun ke PSSI dan setelah pertandingan, match report tidak sesuai dengan fakta apakah datanya tidak diubah semisal dalam kasus ini kurang arti gol Pato baru 2 dari 2 laga bukan 3 dong ya di luar gol ini, sepanjang yang kami pantau beberapa laporan juga kurang tepat semisal menit gol ataupun menit pergantian pemain padahal ini penting juga dong untuk mencatat berapa menit bermain dari si pemain ya kan? mengingat intensitas di sebuah pertandingan itu sangat ketat jadi sangat wajar kalau petugas pencatat statistik itu melakukan keceliruan disini sebenarnya kita butuh sistem koreksi dan validasi data supaya datanya selaras di web-web PPP2 dan akurat 100% itu penting banget menonton siarang ulang full match adalah cara yang paling mudah untuk memvalidasi data dan statistik bukankah begitu Bapak Ibu LIB? sub indo by broth3rmax